Udah muncul terus, ada, berempat, berempat, kita kan host berlima, oh iya Juppe, satu lagi, oh iya Juppe tadi pas abisnya ngilang, kemana tuh ya? Tadi dia nurunin itu sih, on the deal-nya, si belakangnya itu, sayang ah ininya, bajunya, terus sekarang kemana lagi Juppe? Sekarang dimana? Eh, temen-temen ada yang tau Juppe dimana gak? Wah, itu ada kerumunan apa? Itu Juppe, jangan-jangan Juppe, 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 Juppe. Kenapa sih bang, kenapa bang? Jangan ganggu, kenapa ya bang? Eh, Juppe lagi sama siapa? Kenapa sih bang? Jangan berisik, kenapa? Juppe lagi ngobrol sama majikan dia. Iya, bukan majikan aku. Coba bang, lu tanyain bang, itu siapa bang? Ini, sini, aku kenalin. Pegangen, aja ke atas be, aja ke atas be. Sini be, lu kerja be. Oh pantesan tampil cantik hari ini Rupanya untuk orang spesial Oke Pe, jelaskan kepada kita Siapa orang yang kamu pegang ini Kita semua tau dia siapa Penonton tau gak ini siapa? Siapa? Diego Mi Ini adik saya Ini saya tau Siapa? Mantan pacar saya Ngaku-ngaku Hai Diego Mau gak? Mau dong Mau dong Ada jenong Jumpa dia bisa bahasa Indonesia gak? Pe, sini Pe, ke tengah Pe Bisa Tengah dong Pe Diego sini Diego Diego kamu di tengah ya Deket-deket sama kita-kita Halo Diego Jadi kak Jadi, jadi sama dia Jadi Enggak ini mah adik aku Boong Di Bali kemarin jalan bareng Ya kan waktu itu Kalau sekarang adik Ah adik-adik kan Maksudnya apa waktu itu? Berarti pernah ada hubungan spesial Waktu itu Diego itu baru putus dari Nikita Willy Jadi jumpa masuk Ya bukan begitu ya? Gak masuk Saya gak pernah masuk dalam hatinya Oh iya tapi Tapi, tapi Kita adik kakak Tau sih Tau sih saya tau Dulu Kak Jenong pernah cerita sama aku Cerita apa? Jadi mereka itu kan Lagi sama-sama Punya Punya Panasin Gason ya Ntar gue panas-panasin Nikita Oh itu Emang iya pek? Bener Bener gak? Bener gak? Bener gak Diego? Diego Nikita Willy Tapi akhirnya jalan berdua beneran loh Engie? Tadi padahal cuma Engie? Engie? Kok Engie? Engie itu mantannya Itu beda Ayo dibilang Engie yuk Oh mirip yuk botak-botaknya Iya begitu Oh ceritanya gitu Ceritanya begitu Iya betul Untuk panas-panasan aja Iya buat panas-panasan aja Iya tapi Lu kan tipenya begitu pek Panas-panasan-panasan Ntar suka beneran Akhir beneran Lu kan baperan pek Cerita dong pek Terus hari ini ada hari spesial apa sih Iya kenapa kamu datang kesini Kenapa Diego mau nemenin Kakak Juppe Mau kasih semangat buat kakak Kasih semangat buat kakak Juppe Jadi begini ceritanya Dia sempat kemarin di apartemen dia duduk Terus dia Nanya Terus dia dapat kabar Dapat kabar Eh kakak Kamu lagi deket sama siapa itu Di apartemennya siapa Diego? Amat-amat Juppe berdua di apartemen Dia kagak lah Oh di apartemen sendiri Oh oke Dia telfon Dia telfon aku Eh kakak kamu lagi deket sama siapa itu Laki-laki Aku bilang Oh itu Muklis Aku bilang itu temen Kok pada diem Terus-terus Iya aku bilang itu temen Muklis itu temen Oh bener temen kakak Yaudah aku besok aku mau kesana Dia bilang gitu Mau melihat Muklisnya Dia mau ketemu Muklis Maksudnya kesini Mau kan ada Muklis Ini Diego Eh tau gak Kalau kita kan pake softline coklat biru Dia matanya liatin deh Bagus banget ya Emang udah begitu Namanya bule Ude kakak Ude kakak Emang ngeliat doang Tuh matanya Busi Kan kak Andika juga bule juga Oh iya sama Saya kalau ngeliat yang kakak Andika Jadi teringat terus sama dia Kan matanya Andika kalau gak salah Abu-abu monyet ya Emang ada abu-abu monyet ya Diego Kalau misalnya kakak Juppe ngomong katanya Muklis itu cuma temen Dia berbohong Karena tadi sore Dia mengajak Muklis ke sebuah acara bersama dengan saya dan Ayu Tingting juga Itu dia bermesraan Nah Bohong Tidak adikku Hei benar adikku Adikku pertama Muklis gak ada bapaknya Enggak Dia beneran Beneran Dia itu bener-bener Memiliki yang namanya perasaan Mungkin kadernya masih sedikit Tapi itu bibit akan tumbuh menjadi besar Kalau terus dipupuk Gitu Dia bilangnya ke kamu gimana? Cuma temen aja Cuma temen aja? Bohong Wanita ini pembohong Pembohong Eh Diego Tapi mau nanya dong Kan kamu ngeliat nih kakak Juppe Sama Muklis Perasaan kamu sendiri gimana sih Ngeliat dia Ada kedekatan sama cowok lain Aku dukung Wati aja Aku dukung dia Dukung Kamu gak jealous? Tidak Tidak Bohong Dari mata kamu Dari mata kamu Kayaknya kamu sedikit Posesi Ngeliat Enggak Dia kesini pengen cek aja kan Si Muklis Laki-laki bener atau tidak Dia bilang Ini kan ketemuin deh Ketemuin deh Jadi biar bisa tahu Si Diego nya bisa menilai Si Muklis tuh cocok gak sama lu Enggak maksud gue Maksudnya laki-laki bener atau enggak Tuh dilihat dari mananya Itu cuma antara laki-laki doang yang tau Memang kalau seorang laki-laki itu harusnya seperti apa? Enggak tau harus ketemu dulu tuh Lihat screening dulu Oh kan harus ketemu dulu Dia harus ketemu dulu Nah itu Karena memang selama ini ya Juppe itu digantungin Oleh Muklis Dibilang ya Enggak Tapi dibilang enggak Tapi kok kayak iya Gitu loh Ya deh Jadi ternyata dia udah punya pacar deh Jadi kakakmu ini tetep aja jomblo Diphp-in deh Nah gimana pendapat kamu Ngeliat kakak kamu ini Sering diphp-in sama laki-laki Ya Gatau Gatau ya Kamu tau kalau kakak kamu sering kasih mobil Ke laki-laki Oke Tapi kalau dari matanya Saya melihat kayaknya ada satu Apa ya Kayak benang merah gitu Yang set Antara Juppe Dengan Diego Sama Diego Lo sedekat apa sih Pema Diego Dia Coba berdekatan Berdekatan Serempatnya melihat kami istrinya Karena mata itu gak bisa bohong Jadi zaman sekarang lo pengen adek-adean gitu Bagaimana Iya dong Kita lebih baik Memperbanyak adik-adikan Daripada Memperbanyak pacar Mendingan adek-adean aja Tapi Tapi Diego sendiri sekarang Udah punya pacar belum Atau deket-deket sama cewek lain Tidak ada Tidak ada Kenapa tidak ada Tidak mau Tidak mau Tidak mau sama orang Indonesia Ya boleh 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 Oh boleh 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 aja ya Sekarang aku kerja Kenapa Aku kerja Fokus kerja Oh sekarang fokus Di mana klub mana sekarang Sekarang kamu di klub mana Diego Di Kalimantan 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 mana Mitra Kukar Oh Mitra Kukar Mas Roni ya Iya Oh iya Mas Oni Hai Mas Oni Tau sekali ya Tau Dekat sekali Bukan produser aku Hai Mas Oni Tapi gini Tapi gini Kalau seandainya Tadi kan si Diego bilang Mau sama cewek Indonesia Seandainya suatu saat nanti Juppe Itu mau sama kamu Kamu mau gak menerima Juppe Hei Hei Berarti bukan ade-adean ini mah Juppe Iya dong Mau dong Mau deh Tapi Juppe Balikin lang Sini 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 Diego Coba Kalau seandainya Juppe Diego hadir ke hidup kamu Untuk mengisi dan memberikan cinta Yang tulus untuk seorang Juppe Apakah kamu mau Mempunyai hubungan yang lebih serius Dengan Diego Kalau seandainya Diego gak punya pacar Gak punya pacar Tidak ada apa-apa Tidak ada apa-apa Si liat-liatan lagi dah Aku sama Diego Ya Usi Awas Uis Sudah sih Tepi Tepi Oh bahaya Oh bahaya Oh bahaya katanya Diego Michels Wcdat Datik Ngomong apa sih lu Pakai bahasa Indonesia Bahasa Nanda Oh ya udah pake bahasa Indonesia aja Biar tau kita Baiklah Diego Kalau seandainya kita berdua Gak ada yang punya pacar Sama-sama single Dan si Mukli selalu php-in aku Aku harus cari yang pasti-pasti Nah Aku rasa Daripada aku menunggu sesuatu yang tidak pasti Eh Pe Apa Kayaknya kalau lu jadian di TV sekarang kayaknya seru deh Pe Tembak dong tembak Iya Kan gak perlu sekarang cowok yang nembak Dia yang nembak juga gak apa-apa Atau dia gimana nembak Diego kan kayaknya juga suka Diego lah yang nembak Aku tidak bisa itu Yuk kan Kenapa tidak bisa Tidak bisa Lu yang nembak Pe Ayo Pe Aku aja yang nembak Kamu yang nembak Aku kan Pitung Kamu tau Masa pitung nembak Pitung Akang kasih musik Diego Iya Baik Akang terima kasih Segitu aja Kayaknya lagu yang romantis itu yang paling enak Diego Anggap aja ini seperti Waktu-waktu yang sepat selama ini kita tunggu-tunggu Pegang mic disitu dong Kemulut Kita kayaknya lucu nih gak begini Ngomong Eh iya ke gue Gue ngomong-ngomong Apa Jangan lagi Kenapa sih Eh jangan ke pinggir mulu Ketengah Kenapa sih Pe Saya tanya dulu aja deh sama ini Sama penonton Eh penonton Kira-kira Saya cocoknya Mukilis apa Diego Saya tanya dulu ya Kalau mukil Apa Gini aja Kalau sama penonton Lu nanyanya Kayaknya gak enak ya Iya Macem-macem pilihannya Mereka cuma ngeliat disini dong Baru ngeliat Mungkin sama orang yang satu ini Lu bisa nanya banyak ya Siapa Ada telepon yang masuk Halo 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 dengan siapa dimana Halo 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 ya Halo Halo Iya siapa ini Eh siapa ini Halo 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 Saya tahu Anda pasti laki-laki Saya ingin tanya Saya ingin tanya Sedekat apa Anda memiliki hubungan dengan Julia Perez Sedekat teman dan sahabat Sedekat teman dan sahabat Ya Apakah Anda Marah ketika melihat Julia Perez berdekatan dengan Diego Michel Marah sih Enggak Tapi gimana ya Kalau gak ada aku Sekarang bawa Diego ke panggung Kalau gak ada aku Bawa Diego Gue tahu dia siapa nih Si Mumu Mumu Siapa lagi yang dibawa sama Jupek Ini Mu Liz Iya kan Ini Mumu Ya Gitu lah Yee Pe Jeles dia Lu PHPin anak orang juga Kalau gitu caranya Pe Mu Eh Jawa Apaan Dimana Udah di kos-kosan Cie Udah tahu Udah tahu loh Kalau tadi kan disini Mok Liz Iya Ini posisi lo lagi dimana Lagi di kampus nih Mau balik Nah kesini dong Kalau jantan lo kesini dong Kamu berin jumpa Betul Aku gak jantan Aku lagi jadi bedina malam ini Dia lagi lucu loh Tapi sebenarnya itu mungkin Sebuah pernyataan Desperado Ya kan Karena ngeliat Jupek Sudah bersama dengan Diego Michelle Lu cemburu Clis Mumu Engga Siapa yang bilang Engga Muklis 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 Santai to Santai to Santai to Muklis Halo Muklis Halo Muklis jangan terjun Engga Muklis Lu tuh sebenarnya mau memperjuangkan Juppe atau enggak sih Aku memperjuangkan kemerdekaan Indonesia aja lah Makin lucu loh dia ya Nibelin ya Dia makin lucu loh Lo jangan mainin perasaan temen gue dong Jadi lo Jadi lo menyetujui Kalau misalnya nanti Jupek diambil oleh Diego Michelle Halo Muklis Wah abis pulsa deh Engga lah Kita yang nonton Ya udah lah kalau gitu Kalau gitu gak apa-apa lah ya Kita doakan Apapun yang terjadi nanti ke depannya Lo harus selalu update ke kita Betul Kita pengen kalian berdua terus bahagia selama-lamanya Amin Oke Yang terbaik buat Juppe Yaudah kalau gitu Lo anter lagi dah Ngobrol di sana dah Oke gue anterin dulu pulang deh ya Eh ada lagi yang nelfon Teman-teman Ada lagi Siapa Halo Halo Ngomong P Halo 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 Selamat malam Assalamualaikum Waalaikumsalam Bisa-bisa ngomong ini gak Ngomong apa Sorry Tuh sama si Yuli Oh Angkanya udah Yuli Mak lu pasti Gue udah tau ini Lagi latihan Sri Latihan apaan Lagi latihan kawin-kawinan Ngomong lu Ini siapa di sebelah Ini mah Tukang besi Diego mah Diego Lagi tadi Ngirimin makanan Dia kasian Sama Yuli Kelaperan katanya Jadi bawain makanan mah Boong Tante Dia emang nyamperin Karena tadi gak mau Juppe kecewa katanya Dia pengen ngedeketin Juppe lagi Tante setuju gak Tante? Kalau sama Diego Udah dianggap saudara Oh gitu Oh itu kan menurut Tante Tante itu orangnya baik Oh gitu Dia baik orangnya Tante udah sering ketemu sama Diego ya? Oh sering ketemu enggak Tapi sering diceritain sama Juppe? Iya Juppe juga cerita Oh Iya Aku kalau orang baik Pasti aku cerita sama mama Jadi Diego memang bagian dari Dari hidup kita semuanya Bahwa ketika kemarin aku sakit Diego tuh selalu support aku Dia ke rumah Bawain makanan Ayo kakak semangat kakak Kadang-kadang kan kita dalam hidup seperti ini Kita butuh seseorang yang support kita Nah ternyata dari Dari seorang Diego Michelle Yang aku pikir dia berantakan bagi mana-mana Ternyata hatinya tuh baik banget Dia selalu support aku gitu Jadi makanya mama sayang banget sama Diego Jadi ini satu-satunya pemain bola Yang disetujui atau disayangi oleh mama Iya Tapi kalau Tante Kalau misalnya Yang kita kan jodoh gak tau Tante Misalnya nanti beneran Diego sama Juppe gimana? Enggak 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 Bukannya berarti mama tuh Apa Ternyata di Diego Baik Bukan berarti Juppe Ketirin sama Diego Enggak Mama tuh cuma nyanggap Diego itu Untuk rekek Kudusaudara Iya Karena tuh seorangnya baik Oke Mau kenal kita semua Mau kenal sama adik-adiknya Iya Ini tuh baik Tante Kalau seandainya Di dunia ini tinggal dua laki-laki saja Diego atau Muklis Tante lebih setuju yang mana untuk mendampingi Julia Perez Ada tiga Diego, Muklis sama Siki Purnomo Tante pilih yang mana? Coy yang ketiga Enggak banget gue Yang mana Tante kira-kira Tante? Iya Allah kalau bisa Janganlah semuanya Ini Kalau Ini udah Ini banget nih Defresi banget Gak ada siapa-siapa lagi Tante cuman ada dua doang Mama Pilih mana? Ini cuma ada dua pilihan Kalau enggak Enggak beli besi lagi nih Ada dua pilihan Mama Lebih pilih mana? Muklis Iya ntar Mama Nggak dibeli Nggak dibeliin balapoli ya? Mama dengerin Mama pilih mana? Mama pilih Muklis Atau Diego Sama-sama umurnya 24 tahun kan sekarang Sama-sama 24 tahun umurnya ma Harus pilih mama Harus pilih Jangan yang muda-muda Ya masa mekeriwil sih ma? Mak yang reality aja ma Hidup ini kan harus reality ma Jadi yang ada sekarang ada dua pilihan Tapi mau milik tapi ini bohong-bohongan kan? Ya 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 kalau Kalau bohong-bohongan Mama pilihnya Diego lah Oke Tante terima kasih ya Tante terima kasih ya Daaah Secara gak langsung Berarti nyokap pilihnya Diego Benar-benar anjalannya lancar Amin Amin